Kamu jadi kepikiran, karena orang tua tuh kan kasihan kan, soalnya mamaku tuh jauh, terus dia tuh, apalagi aku tuh cuma satu-satunya anak dia yang di entertainment gitu kan, jadi tuh kayak bener-bener dia tuh bener-bener mantau banget dan kayak ya mungkin dari, apalagi di kampung disana, di kota kampung aku, di halaman aku tuh memang dia kan pada orang-orangnya kan takutnya salah persepsi gitu kan, gitu. Jadi kamu kepikiran juga sama mama kamu gitu ya. Iya, di kampung halaman aku. Terus ada lagi sebenarnya kamu juga nulis di komen yang kamu cerita bahwa ini kamu, uh gak gitu-gitu amat dulu bilang thank you ya teman-teman, banyak yang support kamu kan. Iya, puji Tuhan ya banyak yang support. Adek-adek yang komen support aku, aku baca semua tapi gak bisa balik satu-satu, jujur aku lagi drop banget. Jarang kan aku begini selama kalian kenal aku, aku berusaha bagiin positive vibe buat kalian, tapi masih banyak yang gak bisa baik dan menerima gitu. Yes. Drop banget. Drop banget waktu itu. Iya, sekarang sih udah biasa lagi sih, karena ya balik lagi kan pasti ada pro kontra, ada juga yang support aku juga gitu loh. Walaupun sebenarnya sih, kadang-kadang gimana sih Kak Ros, perjuangan aku ini berat loh, gitu loh. Untuk menurunkan berat badan itu tuh memang aku tuh juga gak pelit buat bagi-bagi ilmu gitu loh. Aku selalu kayak sharing, Kak Ros tau kan aku juga sharing apapun bagaimana caranya kalian bisa menurunkan berat badan dengan sehat dan dengan benar gitu loh. Kayak yang berat apa sih, perjuangan kamu tuh mungkin orang ngeliatnya karena, ya berat lah. Apa yang buat kamu tuh yang paling, aduh itu sebenarnya challenge banget loh yang sudah aku lalui gitu. Iya, sebenarnya kan balik lagi kan, trigger-nya aku untuk kurus itu kan sebenarnya kan balik lagi gara-gara dibully juga kan gitu loh. Waktu jaman dulu aku dibilangnya macam-macam. Karena badannya besar. Badan besar, dibirang jintomang, toren air, kukas dua pintu tuh udah sering banget. Secara mental sudah dibully. Secara mental sudah dibully dengan bentukan aku kayak itu gitu loh. Ketika aku mencoba untuk lebih baik dan sharing ke kalian-kalian ke para netizen semuanya, followers aku yang, aku pengen nih sharing juga nih, aku udah sukses nih nurunin berat badan, aku juga gak pelit bagi-bagi ilmu gitu loh. Tapi maksudnya, kok setelah itu kalian masih aja untuk kayak melakukan... Ada tuduhan lagi. Ya, tuduhan-tuduhan baru lagi yang membuat aku... Kurusnya gak sehat nih gitu ya. Kurusnya gak sehat gitu. Pasti minum obat lapalah gitu ya. Coba kita lihat, ini di tahun 2019 kita juga pernah wawancara Riki Cuaca ya. Ada juga dari situ, dari tahun itu pun sudah ada tuduhan-tuduhan dan ini jawabannya waktu itu. Coba kita lihat. Ya, waktu memang awal aku kurus itu memang Riki Cuaca narkoba. Iya. Riki Cuaca sakit, sakit itu gitu loh. Dibilang gitu kan macam-macam gitu loh. Tapi ya puji Tuhan memang sampai sekarang memang gue, aku turunnya itu memang benar-benar turun secara... Bertahap dan alami ya? Alami gitu. Itu udah aku bantuin. Gak ada obat-obat, nah bantuin, makasih. Oke. Tuh ya, pemirsa bisa lihat itu 2019 ya. Ini 2021. Ada fotonya gak yang dulu dari awal dia kayak gimana? Ini untuk menunjukkan bahwa prosesnya tuh bukan simsalabim ya, gitu ya. Karena itu sudah bertahun-tahun. Tapi kalau ada yang pikir emangnya ya, kalau di rumpi itu jadi bertahap ya. Iya, jadi kelihatan, betul. Ada fotonya, ada fotonya. Coba kita lihat. Fotonya ada, harusnya. Foto-fotonya, iya. Kan dari yang kita undang aja waktu itu kamu udah agak kurusan, tapi masih belum kurus. Itu kayaknya kalau 2019 itu udah berapa kilo ya? 40. Itu sekitaran 40 kilo. Kalau sekarang aku udah mostly 65 kilo turunnya. Terakhir aku undang kamu 60. Ini tambah lagi 5 kilo. Karena memang di sekarang ini aku memang targetin, aku mau beratnya itu 75. Ini udah? Sedangkan aku 78 sekarang masih ada turun lagi 3 kilo lagi untuk sampai ke berat ideal aku, gitu. Terus ini jadi dengan mental yang, apa ya, isinya ada lah gitu. Itu berpengaruh terhadap apa? Sebenarnya sih, ya untungnya aku tuh juga memang udah kebiasaan dari dulu dibully. Kita apa-apa semua serba salah gitu kan. Dari zaman aku dulu juga udah sering dibully juga gitu loh. Ketika melakukan ini ya memang aku pasti drop ketika saat itu. Tapi aku langsung, aku gak mau cuma dengan segelintir orang target-target aku tuh jadinya hilang. Cuma gara-gara itu. Sedangkan perjuangan aku udah berat banget gitu. Aku tetap menurutkan berat badan. Walaupun masih ini kan bukan berhenti ya, gak berhenti. Gak, aku tetap masih proses untuk menurunkan berat badan 3 kilo lagi. Dengan cara alami. Dengan cara alami. Nah tuh. Ini ada dukungan dari beberapa artis juga ya. Coba kita bacain. Nih ada Bunga Zainal. Telan aja netizennya katanya. Aku tahu kamu mau kuis dan sehat. Ini Bunga Zainal ini sebenarnya gak support gue ya sebenarnya Bunga Zainal. Kenapa? Dia nyuruh gue telan netizen. Jadinya gendut lagi dong kalau telan netizen kan. Bucanda-bucanda. Kepikiran kali dia kalau kukus jadi kayak gitu. Cari aja. Cari aja katanya gitu. Ada lagi komentarnya. Coba kita baca nih. Richard Dikardo.